Jakarta, Bali nih bos gue mau narko, jual narkoba kaya halo 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 bandung ibu koca periangan oke kali ini kita dari kreasi ku kreasi ku tv dan dengan tema masih kabar kabarin kabarin dong, mantap untuk masih inget saya pak iya saya ngetes kamu saya masih inget kabar kabarin kabarin dong kabarin dong ada kabarin dong ada apa nre ada apa enggak denger-denger aja nih saya lihat di twitter di instagram lagi ada banyak keributan ya bener banget nre jadi ada keributan baku hantam maka kenapa hari ini aku sebenernya pengen nge-gym kenapa? jadi orang paling sombong oh enggak ada yang macam-macam tanya janjian berkelahi, pokoknya kayak gitu aja nre ada ada bahkan nre berita yang pertama yang akan kita bawakan kali ini tentang baku hantam ini tentang perkelahian ini nre terjadi di ajang yang besar maksudnya ajang bela diri ajang oh bukan ajang bela diri oskar oskar yang artis-artis luar negeri pada berkumpul tuh iya bener banget tahu oskar? tahu bang oasis oskar oasis tahu kan anda oskar oasis tahu yang lizard tapi bukan oskar oasis nre ini ada ajang piala oskar oh padahal mereka tuh semua berkumpul harusnya ceria kan karena ya mungkin lah kalau ada yang sedih karena enggak menangin piala ada yang senang karena dapat piala tapi ada satu hal menarik pak andre apa itu pak? Will Smith slapping Chris Rock Will Smith? kamu kenal Will Smith? ya saya kenal Will Smith? ya Will Smith jadon smith father jadon smith father wow will smith slapping Chris Rock will smith slapping Chris Rock itu kayak pembawa iya pembawa acara tinju gitu kan bukan yang di spiderman itu pembawa berita yang spiderman will smith slapping Chris Rock oooh bosnya peter parker dulu iya peter parker dulu kan adanya kayak gitu iya aksennya kayak gitu spiderman yang punya sony lah yang satu sampai tiga yang punya sony kalau gak salah iya serius iya Sony tulung kalau mili 100 pinta gak tuh? bentar udah pulang pulang lagi merujuk kepada momen dalam acara oscar 2022 saat aktor dan musisi Will Smith menampar komedian dan aktor Chris Rock Chris Rock Chris Rock dia masih ada hubungannya sama The Rock Chris John Chris John Rock Chris Rock Chris John Chris Brown ada Chris Bajawa juga Alex Bajawa itu petinju nasional yang di TVRI setiap malam minggu setelah membuat jokes tentang ranggut istrinya saat di atas panggung yang buat jokes seperti si Chris Rock Chris Rock ini udah kayak another level komedian nih sampai ditampar di atas panggung biasanya kan ada itu yang komedian misalnya habis stand up gitu dateng gini kayak penontonnya itu yang gak terima dateng ke rumahnya dikrumunin itu ada Pak Andre ada ada yang biasanya di sosial media kan yang diginiin sama netizen tapi ini Will Smith gak pake pikir panjang gak pake Babibu naik ke atas panggung jalan jugu jugu peng langsung 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 bener banget langsung yang berselok yang muka muka ngali itu apa ya bahasa misalnya dengit dengit dia kayak malu gak sih iya 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 kayak muka-muka bingung harus ngapain gitu tapi kalau kelihat videonya jadi kalau ini dia tuh kayak menunjukkan sikap profesional sih kayak tetep ada di panggung itu dan ngomong kan berbicara gitu tetep masih bisa ketawa aja dia gitu tapi tetep masih bisa ngejobs itu udah malu malu banget terus acara ini tanggal berapa sih Oscar ini pada tanggal 27 Maret baru-baru ini oh 27 Maret 2022 itu Chris Rock bener-bener tertampar sini padahal tak telat untungnya gak berdarah sih tapi ada netizen yang bilang kalau itu gimmick ini ini doang kayak apa namanya candaan gitu kayak udah settingan gitu enggak enggak lah apa apa kata-kata yang udah sebenernya gue lupa deh don 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 pokoknya jangan sebut namanya istriku dengan mulutmu gitu kan iya dengan mulut busukmu mulut busukmu jangan nama istriku dalam mulut satu lagi oke apa tadi aku bilang pak dre tidak bener-bener don't say my wife name in your fucking mouth ya tentu saja oke terus komedian Chris ini juga menyampaikan beberapa beberapa ini beberapa kata-kata iya beberapa jokes beberapa jokes saat di atas panggung iya dan itu berita yang pertama kita lanjut aja keberita yang kedua kedua apa ini dari dalam negeri pak Andre masih oh kali ini ada dua nih iya di dunia luar negeri dan dalam negeri dalam negeri yang kedua ini yang kedua ini adalah perkelahian antara Jeffrey Nicole keanu siapa gitu namanya oh artis yang yang itu bukan bukan artis jadi keanu ini adalah netizen netizen ya biasa lah komen-komen gitu kan mungkin ada satu perkataannya yang buat Jeffrey Nicole nggak terima Pak Andre nah dari situ mereka saling DM-DMA di instagram di twitter ok di twitter cari aja itu Instagramnya Jeffrey Nicole apa? apa tadi ya Jeffrey Nicole? bukan Papi Culo gitu Papi Culo udah nonton Jakarta versus everybody udah udah lu banget ya lu banget ya makanya gua terapin di Bali juga Jakarta Bali nih bos lu mau terapin jol narkoba kayaknya? nggak maksudnya mau buat yang baru narkoba lu nggak boleh nggak boleh nggak boleh narkoba tapi kayak narkoba nggak nggak ya? hampir hampir kok bisa? habis ini BNN dateng ya? kan nggak bercanda doang gua mah masa bercanda doang nggak boleh kan gua nggak narkoba gua BNN deket iya di kereneng gua bercanda doang enggak ini BNN woi parah nah itu ributnya itu random gitu sesama netizen gitu kan nah akhirnya akun twitter yang diajak berduel ini? iya at Keanu Pahlevi wow yang ngatain-ngatain si Jeffrey Nicole ini sampai akhirnya si Jeffrey Nicole ini dia ngajak ketemuan gitu ditanya gitu dimana gitu hmm ternyata di Bandung lah di Bandung dan si Keanu nya itu di Bandung akhirnya ketemuan di Bandung kayak nyawa satu gini boxing gitu kayak ngerti nggak Kean? iya iya ring gitu oh disewa di ring nah itu mereka berantem dan Javi Nicole menang wow di videonya tuh Javi Nicole menang TKO kalo menurut gua itu bukan menang angka mutlak lagi tapi udah TKO tumbang itu sih kali kenapa Kemal Pahlevi lagi sama Keanu Keanu Pahlevi kalau Kemal Pahlevi kalau Kemal Pahlevi udah mainan sama Youngleg dia iya sih iya kan iya iya lu yang looknya nih ya lookmu udah Javri Nicole banget sih iya iya kan banyak orang bilang aku sekarang kayak gini kayak Pablo Escobar sih Pablo Escobar tapi menurutku kayak itu lebih ke Harry Style iya Jakarta keras Jakarta festival pribadi Jakarta festival pribadi Jakarta festival pribadi gua udah nonton Jakarta pinggiran pernah nonton lagi ada he Jakarta pinggiran ada ada deh berita-berita tuh kan yang orang-orang susah oh itu mah kumuh itu ga usah udah ga asing lagi sama Jakarta iya tapi engga maksudnya bukan menghina Jakarta cuman emang kehidupan kan gitu iya pusat ibu kota lah sekarang pusat pemerintahan disana industri juga disana iya apalagi kan mau pindah juga ya bang ya iya mau pindah mau pindah kemana ibu kota ke Kalimantan mungkin nanti ada film Kalimantan versus saya pribadi ya eh itu bakal gue tunggu banget sih iya tapi Geoffrey Nicole ini kemarin kita liat deh fotoan sama Livy Livy Renata Livy Renata ada apa sebenarnya mari kita tunggu tapi lii Livy cantik kali iya LIVY B.A. Alter Ego tau gak bang wow saya udah belajar sekarang ину poseon pacem mantep balik lagi ke masalah memukul ini Pak iya ini Geoffrey Nicole bener bener mendominasi kalo di pertandingan itu aku liat iya enggak maksud gue emang bener sih Jeffrey kan menang cuman setelah dari perkelahan itu apakah mereka jadi musuhan atau mereka damai sih katanya mereka damai udah jadi emang udah laki banget gitu ada masalah dateng ajak perkelahi selesai perkelahi yaudah salaman silaturahmi minarai zin alfai zin lalu udah balik ke gini maksudnya udah balik ke realita ya apalagi mau bulan kuasa ya enggak boleh enggak menurut gue sih si kampret ini si hanu ini caper bisa jadi pengen ih marah gue bilang bisa ada nama ya di gini bisa jadi bisa jadi enggak lah sok-sok jadi haters ah ya gitu bener enjad semennya dia mah suka benci nyari traffic dia bilang aja gini gue aja lu ajak berani sebenernya belum ada masalah yaudah berarti anda akan nyari masalah enggak enggak saya kan orangnya damai oh ya Andre damai oke deh kalau gitu gue rasa cukup segini aja ya cukup segini aja untuk hari ini oke segini aja untuk hari ini dan sampai jumpa di minggu depan minggu depan bakal ada berita-berita terbaru dari kami yang tidak kalah menarik dari hari-hari sebelum hari ini seru banget karena tentang pukul-pukulan mungkin minggu depan tentang apa oh cium-ciuman bisa bisa jadi cium-ciumannya tapi ada kabar baru lagi nih BBM naik pokoknya BBM naik bagaimana kalau kita demo tunggu dulu naiknya berapa kalau naik 500 mo nggak usah demo 500 uang juga Pak Andre iya tau pikirkan saudara-saudara kami yang di Papua kenapa di sana dia mikirin sih iya nggak udah sih cuman kan mereka aja nggak demo gitu mungkin mereka demo juga tapi nggak terekspos iya sih ini juga media ya iya bener kecuali kalau peran ada ya udah cukup segitu ya nanti kita lebih lebar ini kita udah jauh ya ini kita sekarang udah sampai disini aja iya dan sampai ketemu see you next time betul see you next time saya Andre Peace saya Armando Christopher sampai jumpa di kabar-kabarin kabarin dong gue bye-bye